Halo teman-teman ketemu lagi bareng saya Jay dari Indonesia Glass Royale Channel Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan lanjut lagi belajar tentang deck lockbait Dan saya berharap kalian gak bosen tetapi malah lebih suka karena bertambahnya wawasan atau apa ya istilahnya Jadi bukan pada saat kita memakai deck lockbait aja tapi jika kita melawan lockbait dan kita udah tau decknya cara penggunaannya Pasti itu sangat bermanfaat teman-teman Dan saya memakai deck ini karena deck ini memang sangat enak sampai sekarang karena meta di game itu adalah 3 master dan banyak lagi deck-deck meta yang bisa di counter Karena saya menggunakan lockbait ini deck ini yang sekalian tonton sekarang ini Dengan deck ini tuh kita hybrid banget kita mau lawan deck apapun bisa teman-teman Jadi saya lanjut share deck ini dan kita akan bermain atau ya nanti kita akan live battle di Grand Challenge Tetapi sebelum itu akan ada cuplikan-cuplikan kita berfokus pada tema kita yaitu adalah cara melawan atau counter 3 masketeer teman-teman Karena di Grand Challenge saya barusan main ada 7 deck 3 masketeer yang berbeda-beda Ada 7 kali bayangkan teman-teman sisanya 5 deck itu hanya deck yang tidak menggunakan 3 masketeer Tapi 7 deck sangat mendominasi dan itu bahkan lebih dari setengah lawan yang saya lawan di Grand Challenge Kalian bisa lihat disini saya kalah 1 kali sama 3 masketeer heal spell dari Blast Aris Dan dia sangat pro dan saya miss 1 kali roket padahal di video sebelumnya saya ketemu 3 kali kayaknya 3 kali heal spell 3 masketeer dan gak pernah kalah So teman-teman mungkin video kali ini dapat menjadikan kalian bermanfaat banget dan bertambah wawasan tentang 3 masketeer Jadi saya rasa jangan kalian bosan ya teman-teman dengan lockbait tapi semoga ini lebih membantu lagi Oke langsung aja kita ke videonya Hal pertama yang harus kita tahu yaitu saat melawan 3 masketeer kita harus menggunakan roket untuk elixir pump Atau kita tidak boleh membiarkan elixir pump 3 masketeer itu berkembang teman-teman Dan di video kali ini adalah golem 3 masketeer yang hanya menggunakan spell zap tidak pakai lock ya teman-teman Jadi dia menggunakan 3 masketeernya disaat saya sudah roket dan dia cerdas lumayan cerdas Tetapi kita disini akan bertahan teman-teman disini dia menggunakan 3 masketeer ke satu arah dan langsung turun ke golem seperti yang saya duga Dan mengapa saya tidak menggunakan roket karena dia pasti melakukan itu Saya ada bayangan kalau gak mungkin itu 3 masketeer solo Dan kalian bisa lihat 1 kali lock beberapa goblin untuk tank ke masketeer lawan Dan princess cukup untuk menghadapi golem 3 masketeer itu teman-teman Dan disisa troopsnya adalah dart kita bisa pakai ice spirit biar dartnya itu gak bisa bantu golemnya lah Dan itu adalah penempatan invert tower yang sangat baik jika lawan tidak menggunakan lightning atau menggunakan zap dan spell-spell kecil lainnya Jadi kita langsung bisa hit ke golemnya setelah kita membunuh semua troops yang ada di belakang golemnya teman-teman Kita lanjut ke video kedua dan ini adalah 3 masketeer yang selagi meta-metanya sekarang ya teman-teman Ini adalah deck yang dipakai guanek dan nekros top 2 dan 3 global Kemarin pakai deck ini teman-teman dan kalian bisa lihat disini saya tertinggal tadi saya roket towernya Dan deck ini juga tidak menggunakan lock dan kebanyakan 3 masketeer memang cuma menggunakan zap Dan di sudden death dia gak pernah pasang elixir pump dan hanya mencoba terus rush ke tower saya Dan bahkan teman-teman saya sampai ke walaan untuk menghadapinya disini saya punya 2 princess di kanan Dan seperti yang kalian lihat untuk menahan battle ramp dan juga bandit kita bisa pakai goblin gang dan juga inferno tower teman-teman Kita langsung aja coba disini karena dia cuma punya zap dan itu pasti goblinnya dapet hit Goblin barrelnya kita dapet hit ke towernya dan kalian bisa lihat double princess disini Dan dia langsung menyerang sangat cerdik dan disini saya hampir kehilangan tower saya tapi kita punya nate Jadi cara penggunaan nate yang sangat tepat itu ketika posisi seperti ini taruh di depan persis tower kalian teman-teman Karena itu membuat barbarian bandit semuanya mengarah ke nate Dan disini kita tinggal bertahan dan coba untuk menyerang dengan barrel karena dia gak punya zap teman-teman Oke kita lanjut ke next video teman-teman disini setelah saya meroket elixir pump seperti biasanya ya Pasti dia turun ke trimasketir dan ini adalah deck klasik dia menggunakan fireball dan zap adalah deck defense Salah satu top global juga dari nova dia kemarin pakai deck ini di end seasonnya Kalian bisa lihat teman-teman disini penelitian saya dapet hit yang lumayan banyak dan dia langsung mencoba trimasketir Dan ini adalah salah satu contoh untuk melawan trimasketirnya dengan elixir yang sedikit teman-teman Sebenarnya belum itu sih momennya belum itu disini kalian bisa lihat kita cukup lock dia pakai fireball Kita ambil tower satunya karena dia cuma punya zap disini kita bisa lock lagi dan aman banget teman-teman Trimasketirnya hanya keluar dua kali itu tadi karena dia gak punya elixir pump lebih untuk mencoba berkembang Apa ya elixirnya tuh gak bisa berkembang teman-teman Oke teman-teman dan sekarang kita akan langsung aja live battle Kita mulai dari round ke sembilan dan masih ada dua nyawa karena kalah satu kali teman-teman Dan lawan kita kali ini adalah cry soul dari our room tv Oke kita akan coba disini kita punya princess ice spirit mungkin kita bisa pakai princess but opening karena gak ada barrel juga teman-teman Dan kita punya cycle yang tepat Oh karena dia pakai elixir pump kita langsung roket aja teman-teman cycle ambil roket Dan mungkin sekarang dia akan keluarkan apa kita bisa pakai barrel untuk menyerang atau mengalihkan perhatian Jadi jangan sampai elixir pump ini dapat hit ke dapat apa sih namanya dapat satu elixir pun Eh banditnya wah gak kelihatan Waduh Wah kasih kan ngomong nih teman-teman Oke kita lanjut ke game Wah disini inferno tower Princess dari belakang sini teman-teman kita bisa pakai goblin gang juga buat supportnya masih ada satu clay lawar disana Wah kasih kan ngomong ini Oke dia pakai Zep Oke dia gak punya spell lock teman-teman karena dia pakai Zep dan dia pakai bau-baunya itu adalah 3 musketeer deck Jadi kita harus sangat hati hati ya teman-teman Dia punya disini mungkin kita pakai knight teman-teman Ya seperti yang cahadu kah Dia pasti akan bunuh princessnya pakai bendy teman-teman Karena dia gak punya troops kecil Ini adalah deck meta 3 musketeer yang dipakai guanex sepertinya Wow dia punya fireball Oke disini mungkin kita bisa pakai princess untuk menahan night beachnya teman-teman Oke di tower sebelah kanan ini udah banyak banget berkurang gara-gara kasih kan ngomong tadi gak sempet lihat banditnya Oke mungkin kita bisa pakai princess sekarang teman-teman dia udah buang fireball Tapi mungkin dia akan pasang disini elixir pump teman-teman Kita buang dulu princess oke Ya seperti yang saya duga kita saatnya untuk meroket Jangan sampai ada satupun elixir yang dapet dari elixir pumpnya teman-teman Oke sekarang dia punya bandit dia punya ice gorem Mungkin dia akan pakai battle ramp sekarang Oke dia pakai bandit kita langsung selipkan disini knight Sekarang dia punya battle ramp naik beach Oke kita pakai lagi inferno tower disini teman-teman Kita pakai ice spirit buat supportnya Dan itu akan nge-freeze semua itu ya teman-teman Dua troops yang dia gunakan itu Sekarang kita punya nade Oh dia punya Oke kita roket aja Kita gak akan ambil banyak resiko teman-teman Kita gak boleh kehilangan satu kali lagi Satu kalipun hit ke tower kita lagi Karena udah bayar banget Oke dia pakai bandit Kita bisa disini langsung tank pakai nade Sekarang dia punya naik beach teman-teman Kalian bisa lihat naik beach Kita bisa pakai disini double princess gila Kita bisa pakai double princess Oke dia punya sekarang dia punya ice golem Oke dia pakai 3 max setir teman-teman Disini kita bisa pakai lock Bagus ice spirit disini Ya dan gak mati teman-teman Princessnya masih hidup Kita bisa pakai triple princess disini Oh 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 kita pakai nade disini Wow gak mati teman-teman Masih ada 2 princess gak apa-apa Kita langsung pakai barrel Lock disini teman-teman Kita langsung fokus ke nyerang Oke dia pakai fireball Kita bisa tambah lagi princess teman-teman Gila 3 princess 3 princess teman-teman Dan dia udah pakai zap Kita langsung aja pakai barrel disini Kita bisa pakai lock Kita bisa pakai Oke 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 udah Bener sekali teman-teman Dan itu tinggal 1 kali lock Dan roket teman-teman Oke kita amankan dulu dengan roket Oke dia mau nyerang aja Kita biarin kita fokus ke lock Dan kita dapat tower sebelah kanannya Teman-teman Gila 3 princess teman-teman Kartu baru ini Kartu baru 3 princess Gak nyangka bisa menang Tadi di awal udah Kurang fokus Good game banget lah Oke teman-teman Kita bisa lihat Well played banget Kita lihat dulu decknya teman-teman Kita lihat dulu Ini dia decknya Oh Dia tidak menggunakan troops kecil sama sekali ya teman-teman Dulu itu banyak banget remaster gila Lawannya trimaster terus Oke kita langsung lanjut aja Kita abaikan trimaster Kita lanjut aja ke life battle Di round ke 10 teman-teman Masih ada 2 nyawa Masih ada banyak banget Kemungkinan kita bisa 12 win teman-teman Ya udah mulai lama ya Cara mencari lawannya Jadi kalau lawan trimaster Jangan sampai eleksinya berkembang Itulah Pokoknya itulah kuncinya Oke kita udah dapet lawan teman-teman Kali ini Dan ini VTF Mall Dari Clan Squadron PH Oke kita coba barrel langsung aja teman-teman Karena kita dapet barrel di awal Kita lihat dia counternya pakai apa Lagi-lagi naik wish teman-teman Dan naik wish ini emang wajib banget dipakai ya kayaknya Kita coba disini ice spirit Kita bisa split goblin gang teman-teman Kita tunggu dulu dia keluarin apa Oke dia keluarin elixir pump Kita bisa langsung roket Ya lagi-lagi lawan trimask getir ini teman-teman Sampai kita busan teman-teman Oke disini kita bisa pakai grenade Oke kita tunggu Kita masih nunggu teman-teman Sejauh ini belum ada spell yang keluar ya dari lawan Oh shit man Kita bisa pakai barrel sekarang Dan kita akan coba pasang inferno tower Kita lihat dulu teman-teman Apa troops yang selanjutnya dipakai dia Mungkin kita bisa pakai disini teman-teman Oh dia pakai lightning Karena dia menggunakan lumberjack teman-teman Jadi kita pakai disini Info towernya Dan ini sangat tepat Wow battle ramp gila Ice spirit disini goblin gang Come on Itu semoga lumberjacknya mati sih teman-teman Oke dapet berapa hit lumberjacknya Ternyata bukan golem lightning teman-teman Entah ini apa ini Atau ini trimaster golem Tapi dia pakai deck-deck berat Seperti lumberjack juga Dia gak pakai minion Dia gak pakai goblin gang Kita ada sebuah sepada disini Dia masih punya cycle ke elixir pump Kita bisa langsung roket aja Jika dia menggunakan elixir pump Sekarang teman-teman Dia menggunakan naik beats Kita bisa meroket Tapi mungkin jangan ya teman-teman Karena dia punya elixir pump Kita coba aja disini Kita kelawan arahnya Wow dia punya minion hurt Wah plan selesai disini pula Oke kita tahan dengan nade mungkin Oke kita tahan disini ya Dan kita punya goblin gang disini Ini entah ini deck apa teman-teman Tapi dia masih punya Baby dragon Jadi gak mungkin trimask getir sih Kita coba disini Ice spirit Kita bisa cycle ke princess Kelawan arah Wow golemnya turun teman-teman Kita bisa pakai disini Wah lumberjack Kita bisa pakai nade teman-teman disini Oke untuk menahannya Dan wah golemnya ini kena Wow poison Kita coba pakai disini barrel Aku disini Emang agak susah teman-teman Karena dia udah mencoba full attack Yang naik witch disana Dia masih punya minion hurt Gilanya lagi Dan dia sekarang langsung menyerang lagi Dengan battle ramp Kita bisa disini Pakai princess Kita bisa pakai lock juga Tapi Oke Lock aja lah Dia gak punya troops Bawah lainnya Selain lumberjack Dan godom Dan juga battle ramp So kita disini langsung aja menyerang Oke Waktu yang sangat tepat Dia kehabisan elixir teman-teman Dan sejauh ini Gue gak pernah lihat Dia pakai lock So disini kita langsung mencoba Dan Bagus banget timingnya Kalian bisa lihat Double princess Untuk minion ordernya Dan Dapat satu tolan Oke Oke kita menang di game ini teman-teman Rocket untuk cleaning golemnya Lumayan seru teman-teman Jadi sempat tebakan sih decknya Ini apa sih Jadi bingung juga sih sebenarnya tadi Tapi Dengan Inferno Tower Sangat bisa teman-teman Menahan Apapun gempurannya Dia sempat pakai Disebar teman-teman Golem sama Battle rampnya Tapi gak masalah sih Kita masih punya Troops lainnya Untuk menahan battle rampnya Dan dia mencoba Untuk ke satu arah Bahkan ditambah poison Oke kita lanjut ke game Dan sekarang kita Ada di final round teman-teman Kita bisa pakai barrel disini teman-teman Oke battle ramp Kita bisa pakai Oke dia pakai zap Kita bisa pakai goblin Gang disini teman-teman Kita tunggu dulu Dia mau keluarin apa lagi Sejauh ini udah keluar Battle ramp dan zap Dua kartu Dan oke baby dragon Biasanya ini deck PK Kalau seperti ini Kita bisa pakai disini Nate Oke dari lawan Arahnya kita bisa Tambahkan precious Atau mungkin disini aja teman-teman Karena ini mati ya baby dragonnya Kita bisa langsung pakai Barrel disini Karena dia gak punya lock Juga Dia punya zap Oh banditnya masih hidup Oke Dia dapet Banditnya dapet Disini Night Witch Turun Dan mungkin dia akan Kumbuhkan dengan battle ramp Kita bisa pasang disini Inferno Tower Teman-teman Oke kita bisa pakai goblin Gang ke arah Sini ya teman Karena ada poison juga Kita gak mau nekat Oke dia punya zap Dan dia menggunakan zap Kita lepas aja Night Witch Satu Oke dia dapet berapa hit Ke tower saya Teman-teman Dari Batchnya Atau kelelawarnya Tapi dia udah pakai zap Dia udah pakai zap Sisa bandit Mungkin dia bisa menyerang disini teman-teman Oke dapet banditnya Dapet knightnya Knight ini menang ya teman-teman Kalau duel sama bandit Dan kalian bisa lihat disini Princess saya selalu hit Ke towernya Dan itu sangat menguntungkan Banget teman-teman Dan knight witchnya Sekarang juga sih Kita tahu dia punya battle ramp Kita bisa pasang Inferno Tower Oh dia tidak menggunakan Battle rampnya teman-teman Kita bisa pakai Ice Spirit aja disini Dan kita langsung aja Rocket ke Elixir pump Lawan teman-teman Oke di Satu menit terakhir ini Saya akan lebih ke Defense dan Kalian bisa lihat 1200 tower lawan itu Bisa kita cicil dengan Barrel ya teman-teman Karena dia gak punya lock Lagi-lagi Ketiga game ini Gak ada yang pakai lock Teman-teman Oke dia pakai PK Untuk mengembangkan Towernya Mungkin kita bisa Pakai disini Inferno Tower Teman-teman Dan disini kita bisa Langsung pakai barrel Kita coba teman-teman Dia pakai baby dragon Oke come on Dia punya Poison Dia punya zap sekarang teman-teman Ini sangat harus Hati-hati teman-teman Oke banditnya berlari terus Oke dia udah pakai Zapnya dan kita bisa Pakai disini Goblin gang Buat mengalirkan perhatian Kita bisa tambahkan Knight untuk banditnya Teman-teman Oke dapet Ya disini Plonisus lagi Dia pakai PK lagi Teman-teman Kita bisa lempar barrel Disini dan langsung Maju Inferno Tower Walaupun dia punya Battle Ram Tapi dia gak akan Pakai battle Ram itu Karena dia fokus bertahan Dan itu towernya Tinggal satu kali Rocket dan juga Satu kali lock Itu mati ya teman-teman Dua spell yang saya gunakan Bisa membunuh Tower itu teman-teman Kita pakai split disini Goblin Oke dia pakai bandit Disini kita pakai Knight Dan Oke teman-teman Kita dapet game ini Dan kita dapet 12 win Kita bisa lock disini Bam Glundung 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 Masih satu teman-teman Kita pakai barrel Langsung disini Oke Masih ada perinsta Sebenernya Saya kira mati Saya lupa sih Di make Apa sih Lock itu berapa sih Lupa Oke teman-teman Dan akhirnya kita dapet 12 win lagi Akhirnya goldnya Balik ke 500 ribu Teman-teman Ya itu adalah Live battle dari saya Teman-teman Banyak banget Ketemu deck Terima setir Mungkin nanti Saya akan buat Video tersendiri Buat Ini Deck ini Melawan Terima setir Gitu lah teman-teman Oke Mungkin kita akan Langsung aja lah Lanjut ke opening chest Teman-teman Disini 12 win 22 ribu gold 1 mini pk 12 elite barbs 3 roket 5 dart 38 elite Ah semuanya jadi gold Ya teman-teman Oke bomber Ice golem Lumayan 520 ribu Udah Cepet banget goldnya Kita buka lagi teman-teman Ada spear goblin Ini belum dapet epic ya Loh Tinggal epic 11 Oke dapet legendari Teman-teman Night witch please Karena saya butuh night witch Masih level 2 Ayolah Supercell Night witch Berikan Infernal dragon Tapi gak apa lah Infernal dragon Saat ini masih Digunakan ya teman-teman Bahkan jadi deck-deck meta Pada pake Infernal dragon Mungkin Bisa Cepet level 5 juga Oke Mungkin Aku punya Gold Apa sih namanya Nah crown chest Nah disini kita buka langsung aja 592 gold 3 gem 7 tesla Clip Oh Ya mungkin kita gak dapet Legendari teman-teman Tapi gak apa teman-teman Dan Ini adalah Deck yang digunakan Masih dengan logbait Tapi nanti akan ada video Yang akan saya buat sendiri Teman-teman Dengan deck 3 masketeer Dengan deck logbait ini Untuk melawan 3 masketeer Oke dan mungkin Untuk video kali ini Saya rasa cukup Sampai disini ya teman-teman Ya 3 kali battle tadi Sempat lawan 3 masketeer juga Dan ini deck-deck yang saya lawan tadi teman-teman Jadi semoga bermanfaat Jangan lupa untuk tinggalkan like Dan bagikan teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe Juga subscribe teman-teman Tunggu apa lagi Karena kami selalu berbagi tips dan trik Tentang class royale teman-teman Oke Gue Jai pamit Dari Indonesia class royale channel Salam hormat buat kalian semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton